Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inuhu ala umur dunya wal-din wa salatu wa salam Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiya'na Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yawmiddin Asyadu an la ilaha illallah dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduh wa rasuluhu la nabiya ba'dah maba'at Hadirin dan muliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur dengan memuji Allah SWT Atas segala ne'mat yang Allah nugerahkan kepada kita sekalian Dan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini Kita akan lanjutkan pelajaran kita Mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan jenazah Fikih ahkamul janais yang kita ambil dari kitab Akhamul janais yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah Seorang muhadith ulama ahlil hadith pada zaman ini Kita masuk bab yang ketiga Yaitu hal-hal yang diharuskan dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia Ini ketika kita menyaksikan di hadapan kita seorang yang meninggal dunia Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita lakukan Apa contoh Nabi SAW mencontohkan kepada kita Mensikapi kematian yang ada di hadapan kita itu Yang pertama Yaitu memejamkan kedua matanya Memejamkan kedua matanya Kata Rasulullah SAW Inna ruh Iza kubidho tabi'ahul basar Ruh kalau dicabut itu akan diikuti oleh terbelalaknya mata Terbelalaknya mata Maka matanya akan terbelalak Yang kita lakukan adalah menutupnya Dan gak ada bacaan khusus Untuk menutupnya Ditutup saja seperti biasa Kita tutup Mata yang tadinya terbelalak Kemudian Yang kedua yaitu mendoakannya Ini mendoakan kebaikan bagi si mayid Sebagaimana sunnah Nabi SAW Ketika Rasulullah menjenguk seorang sahabatnya Yang bernama Abu Salamah Di akhir hayatnya Maka beliau AS Pertama kali ketika melihat Abu Salamah setelah meninggal dunia Nabi Memejamkan matanya Kemudian Rasulullah SAW Jangan mendoakan kejelekan Untuk diri kalian Jadi pada saat-saat seperti itu Tertimpa musibah Atau terjadi musibah Kematian yang ada di hadapan kita Maka biasanya seseorang Tidak bisa mengontrol dirinya Atau kurang bisa mengontrol dirinya Sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek Dari sumpah serapah Dan lain-lain Maka andaklah tahan diri Jangan mengucapkan doa Ucapan apapun itu Yang mengandung keburukan Bagi diri Luarga Bagi si mayit Atau Berkaitan dengan Allah Dengan seseorang Tidak terima Dan Mengucapkan kalimat-kalimat Yang bermakna Ketidak ridhoan dia Kepada Allah Akan musibah yang menimpanya Ya Kalimat-kalimat yang Tidak pantas Untuk diucapkan kepada Allah Terkait musibah yang menimpanya Yang Allah SWT Timpakan kepada dirinya Maka ini semua dijauhi Dijauhi Kecuali Kalau mau berdoa Doalah kebaikan Ucapkan kalimat-kalimat yang baik Malaikat itu Mengaminkan Apa yang kalian ucapkan Malaikat mengaminkan Apa yang kalian ucapkan Rasulullah SAW sendiri Mencontohkan kepada kita Mendoakan Abu Salamah ketika itu Allah maghfir li Abi Salamah Warfa' darajatahu fil mahdiyin Wakhluf hu Fi aqibihi fil gabirin Wakhfir lana walahu ya rabbalan amin Allah mafsah lahu fi qabrihi Wa nawir lahu fi Ya Allah Ampunilah Abu Salamah Dan angkatlah dirajatnya Bersama orang-orang yang diberi hidayah Beri ganti untuk orang-orang Yang ditinggalkannya Ampunilah kami Dan dia Ya rabbal alamin Luaskan kuburnya Abu Salamah ini Dan berikan cahaya di kuburnya Ini doa Yang diajarkan oleh Nabi Yang mula alaih sata salam Ketika kita Menengok Seorang yang meninggal dunia Di depannya Kita doa ini Sendiri-sendiri Ya sendiri-sendiri Berdoa kepada Allah SWT Dengan lisan Diucapkan dengan lisan Ya Dan Tidak menjadi keharusan Dan tidak ada keterangan Untuk mengangkat tangan Baca saja Atau kita ucapkan Ya Allah Ampunilah si fulan ini Ya Allah Angkat dirajatnya Ampuni dosanya Beri ganti Bagi orang yang ditinggalkannya Ya Doa seperti itu Ya Allah Ampunilah orang ini Dan lain-lain Diucapkan Ya Dan tidak ada keterangan Keharusan Untuk mengangkat tangan Dalam doa ini Kemudian yang C Menutupnya dengan kain Yang meliputi seluruh Anggota tubuhnya Ini segera ditutup Anggota tubuhnya Segera ditutup Pakai kain Seperti Hadis Aisyah Rasulullah SAW Ketika meninggal dunia Ditutup seluruh tubuhnya Dengan kain hibaroh Ini kain Diterjemahkan disini Kain lurik Itu kain yang ada Motif garis-garisnya Ya Kemudian Selanjutnya Yang D Ada pun menutup Seluruh anggota tubuh ini Berlaku bagi orang Yang tidak ehrom Karena orang yang mati Dalam keadaan ehrom Tidak ditutupi kepala Dan wajahnya Untuk orang yang meninggal dunia Dalam keadaan ehrom Ya Menunaikan ibadah haji Atau umroh Kemudian dia meninggal dunia Di tengah perjalanannya Maka Tidak perlu untuk ditutup Bagian wajahnya Bagian kepalanya Dan hal ini pernah terjadi Pada zaman Nabi SAW Ketika ada seorang Yang meninggal dunia Ketika wukuf di arofah Karena terjatuh dari untanya Sehingga patah tulang Tulang pada lehernya Dan dia meninggal dunia Rasulullah bersabda Iksiluh Bima'in wasidrin Mandikan dengan air Dan Bidara Ya daun sidir Wa kafinuhu Fi thawbaini Dan kafankanlah dia Dengan dua lembar kain Alladzaini Ahroma fihima Yang dia pakai Dalam ehromnya Dan jangan Memberinya wangi-wangian Jangan tutup Kepalanya Juga wajahnya Karena dia akan Dibangkitkan Di umur kiamat Dalam keadaan Bertalbiah Ini keutamaan Wafat Dalam keadaan Ihrom Kepalanya wafat Dalam keadaan Ihrom Seorang akan Dibangkitkan Dalam keadaan Bertalbiah Ya Kemudian penulis Menjelaskan Di antara Yang harus dilakukan Ketika kita Melihat Atau menghadapi Kematian Hendaknya Mempercepat Pengurusan Pemakaman Jenazah Ketika sudah Jelas Kematiannya Ini sudah Jelas Kematiannya Nafasnya Sudah tidak Lagi berhembus Matanya terbelalak Sekujur tubuhnya Pucat Jelas Ya Apalagi Dokter yang Memberikan keterangan Meninggal dunia Maka segera Urus ke pengurusan Jenazah Dari memandikan Dari Mengkavankan Ya Penguburannya Melaporkan Ke Apa namanya Petugas Ya Disegerakan Ya Kata Nabi S.A.W. Asri'u Biljenazah Segeralah Kepengurusan Jenazah itu Itu Segerakan Kepengurusan Jenazah Itu Ini Disegerakan Ya Ini Disegerakan Dan hadirin Yang dimuliakan Lohan Banyak sekali Hikmah Penyegeraan Jenazah itu Tidak berlalut-lalut Tidak dulu Disemayamkan Berlama-lama Di rumah Banyak Hikmah Dari apa Yang diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Ini Yang tentunya Perintah Nabi Pasti Yang terbaik Dan tidak akan Keluar dari Maslahat Dan Kebaikan Di antara Kebaikan-kebaikan Tersebut Yang bisa kita Pahami Di antaranya Sabda Nabi S.A.W. Ini kalau Orang ini Orang baik Menyegerakan Jenazahnya Maka Menyegerakan Dia Untuk mendapatkan Kebaikan Di alam Kuburnya Kalau orang ini Orang baik Kalau Mayit itu Orang jelek Maka tentunya Orang yang buruk Itu Tidak pantas Untuk kita Tempatkan Lama-lama Di tempat kita Di Bahu-bahu kita Ya Tidak pantas Untuk kita Tempatkan Lama-lama Kalau ini Orang yang jelek Maka Kalau baik Segerakan Itu baik Buat dia Kalau buruk Segerakan Dan itu Baik Buat kita Baik Buat kita Dan juga Di antara Makna yang bisa kita Pahami Dengan Menyegerakan Jenazah Akan Tidak Menjadikan Kesedihan Itu berlarut-larut Tidak Menjadikan Kesedihan Berlarut-larut Kalau mayatnya Berlarut-larut Di rumah Akhirnya Kita berlarut-larut Sedih Kita akan Melihatnya lagi Ada lagi Orang yang datang Nanti Ikut sedih lagi Belum lagi Yang nanya-nanya Ini dan itu Belum lagi Ibu-ibu yang datang Malah Apa namanya Buat cerpen Di sebelah mayat Ngobrol Nanya Ini kenapa Matinya Gimana Sampai beberapa Episode Kadang-kadang Yang ini Tidak penting Lebih baik Disegerakan Kemurusan Jenazah itu Tidak berlama-lama Dan juga kita Tidak berlarut-larut Dalam kesedihan Inilah Kematian Yang akan kita Hadapi bersama Sedih Sesedih Apapun kita Tidak akan bisa Membangunkan Si mayat Mau berlama-lama Ada disitu Melepas Kangen Kerinduan Tidak akan ada Artinya Hidup kita harus Terus berjalan Hidup kita harus Terus Berjalan Sedih boleh Berlalu terarut Jangan Itu adalah Apa yang diinginkan Lo syautan Itu yang diinginkan Lo syautan Menginginkan Kesedihan Di dalam hati Komuslimin Kesedihan Yang berlarut Sampai akhirnya Sebagian mereka Bengang-bengong Karena Musibahnya Tidak menyangka Begitu dahsyatnya Begitu terpukulnya Sampai pikirannya Melayang Pikiran kosong Malah jadi kesurupan Malah jadi kesurupan Ya Karena kesedihan Yang mendalam Malah jadi penyakit Malah jadi penyakit Hikmah yang sangat besar Ketika kita Mengamalkan Apa yang diajarkan Oleh nebi salah Ini segerakan Kepengurusan jenazah Di antara makna Yang bisa kita pahami Agar kesedihan itu Tidak Berlarut-larut Untuk orang yang hidup Agar terus Melangkahkan kakinya Meneruskan perjalanan hidup ini Mengumpulkan Sebanyak-banyaknya Kebaikan Dari ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun yang telah Meninggal dunia Kita serahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah pemiliknya Allah yang memberinya Kepada kita Allah yang mengambilnya Allah yang menghidupkannya Allah yang mematikannya Inilah kita Seorang hamba Di hadapan Allah Seorang hamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tunduk Yang pasrah Yang harus terima Suka atau tidak suka Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan untuk kita Takdirkan untuk kita Di antaranya Adalah musibah Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan Dengan kematian Yang ada di depan kita ini Nah ini di antara hikmah Dengan hikmah-hikmah Yang banyak sekali Yang tentunya Agama ini Tidak akan pernah Lepas Dari kemaslahan Kebaikan Untuk kita Dan ini Bukan berarti Kita gak bersedih Bukan berarti Kita gak peduli Sama si mayid Bukan berarti Gak punya perasaan Dan lain-lain Enggak Agama ini Lebih sayang kepada kita Lebih tahu Bagaimana menyayangi Lebih tahu Bagaimana mengasihi Kalau agama ini Memerintahkan Untuk menyegerakan Itu yang terbaik Itu yang lebih Mengasihani Itu yang lebih Menyayangi Itu lebih Mengandung arti Kasih dan sayang Kepada semuanya Dan agama ini Merintahkan kita Menyegerakan jenazah Kemudian Penulis menjelaskan Di sini Keterangan tambahan Hukum penguburan Jenazah ke daerah lain Ini seperti yang Ma'ruf Seorang Meninggal dunia Kemudian Meninggalnya di Jakarta Misalnya Dikuburkannya di Jawa Tengah Di Jawa Timur Ya Dibawa mayatnya Kesana Padahal Enggak ada kebutuhan Untuk itu semua Di Jakarta Masih banyak Kuburan-kuburan kosong Ya Masih banyak pekuburan Dan Enggak ada penghalang Untuk Menguburkan di Jakarta Atau di tempat Yang terdekat Di tempat yang terdekat Ya Karena Di dalam Menguburkan mayat Sunnah Nabi S.A.W. Adalah Menguburkannya Di pekuburan umum Yang terdekat Menguburkannya Di pekuburan umum Yang terdekat Nanti akan ada Bab Masalah pengkuburan Mayat Kenapa kita katakan Demikian Hadis Nabi S.A.W. Pernah pada Perang Uhud Pada peperangan Uhud Banyak sahabat Meninggal dunia Sekitar Kurang lebih 70 orang Meninggal dunia Di peperangan Kemudian Datang Kerabat-kerabat Dari kota Madinah Ya Kerabat datang Dari kota Madinah Uhud kan Di luar kota Madinah Datang Kerabat-kerabat Di antaranya adalah Bibinya Anas Yang ketika itu Mencari pamannya Anas Ya Atau kerabatnya Anas bin Malik Kemudian Ditemukanlah Mayat Dari kerabatnya Anas ini Dan bibinya Ingin membawa Kerabatnya ini Atau kakaknya ini Kembali ke kota Madinah Dikuburkan di kota Madinah Maka Nabi Yang Mula Assalam Mendengar itu Memerintahkan Keluarga-keluarga Yang datang Untuk mencari Korban peperangan Agar membiarkan Para korban itu Dan tidak Membawanya ke kota Madinah Karena dia akan Dikuburkan di situ Dikuburkan di tempat itu Hingga akhirnya Dibiarkanlah Kerabatnya Anas ini Dan dikuburkanlah Syuhada Uhud Di Uhud Ya Kalau kita pernah Ibadah Umroh Ini Orang-orang yang mati Syahid Perang Uhud Itu dikuburnya dekat Gunung Uhud Tidak dibawa ke kota Madinah Ini delil Kata para ulama Bahwasannya seorang yang meninggal dunia Dia dikubur Di pekuburan Umum Yang terdekat Yang ada di sana Tidak Dikubur Di pekuburan yang jauh Apalagi sampai keluar kota Ya keluar dari tempat tinggalnya Maka ini tidak disukai Yang seperti ini tidak disukai Kenapa demikian? Pertama Karena kuburan sama saja Mau dikubur di Jakarta Mau dikubur di kampung Yang nentuin amal Bukan tanah pekuburan Mau kuburannya di San Diego Hill Yang 2 miliar 1 lubang Tetap saja Kalau yang dikubur Firaun Neraka Kalau yang dikuburnya Firaun Neraka tetap Mau bayar 2 miliar juga Mau dipasangin AC Itu kuburan Tetap saja Kalau yang dikuburnya Firaun Tetap sama Yang jadi masalah amal Yang dia bawa Bukan dimana kuburannya Jadi tidak ada kepentingan Untuk dibawa Ketempat yang jauh Dari pekuburan Karena yang menentukan amal Kemudian yang kedua Doa Ada orang beralasan Dikubur di kampung halaman Agar enak kedoainya Kita doakan kepada Allah Bukan minta kepada si mayit Doa kepada Allah Dimanapun kita doa Allah yang akan sampaikan Kepada mayit Sehingga si mayit itu ada Kelihatan mata Atau enggak kelihatan mata Depan kita Atau di kampung Dan lain-lain Doanya kepada Allah Yang menyampaikan Enggak ada urusan Dimanapun kuburan itu Bahkan kita enggak tahu Kuburan seseorang Kita doakan Dimanapun itu Kepada Allah Allah yang sampaikan Kan mintanya kepada Allah Bukan kepada penghuni kubur Jadi enggak ada kepentingan Untuk Membawa mayit itu Keluar dari Daerah tempat tinggalnya Atau menjauh dari Daerah tempat tinggalnya Sehingga bersusah Payahlah ahli warisnya Ya Dan seterusnya Dari hal-hal yang tidak disukai Ya Nah Dari Aisyah Ketika saudaranya meninggal Di lembah abasah Dan dipindahkan Dari tempat Dia meninggal Aisyah berkata Saya tidak merasa keberatan Dan tidak bersedih hati Hanya saja Saya berharap Ia dikubur Di tempat Ia meninggal Alimah menawawi Mengatakan Jika Seorang berwasiat Agar jenazahnya Dipindahkan Dikubur Ke daerah lain Maka sebaiknya Wasiat itu Tidak dijalankan Ini Alimah menawawi Yang mengatakan hal itu Ya Yang mengatakan Alimah menawawi Seorang ulama Dari Mazhab Syafi'i Kata Alimah menawawi Kalau ada mayid Mewasiatkan Nanti kalau saya mati Kuburin saya Kampung halaman saya Memang dimana Kampung halamannya Papua Tinggalnya di Depok Kata Alimah menawawi Yang kayak gini Wasiatnya Tidak boleh dijalankan Karena pemindahan Semacam itu Hukumnya haram Menurut pandangan yang sahih Dalam madhab Syafi'i Dan lebih dominan Difatwakan oleh Para ulama Syafi'i Begitu juga dengan Pendapat tokoh-tokoh yang lain Lihat Tidak perlu Jadi kuburan itu Di pekuburan umum Jangan muntang-muntang Tanahnya segabrek Kubur di tanahnya Ntar kubur tanah saya Ntar kubur sebelah masjid Nah ini bikin harga tanah Turun nih yang kayak begini Pada saat itu Mungkin belum dibagiin warisan Nanti kalau ahli waris Butuh kepada tanahnya Akhirnya harganya turun Akhirnya dia juga harus digali Udah gali aja Dia juga gak tau Kalau digali Kita pindahin Susah sendiri akhirnya Kubur di pekuburan Komuslimin Pekuburan umum Jangan Apa namanya Merasa punya tanah banyak Kemudian pengen kubur Di tanahnya sendiri Jangan Kuburan Komuslimin Kalau kita melakukan itu Akhirnya nanti nyusain Nyusain orang-orang yang hidup Mereka harus pindahin Karena tanah itu Lebih utama untuk dipakai Orang yang hidup Ya Lebih utama untuk dipakai Orang yang hidup Mereka yang mempergunakannya Memakmurkannya Tapi kalau ada Pekuburan kayak gini Nanti kesannya Jadi kesan angker Iya Kesannya jadi kesan angker Ya Parulama Menjelaskan Di antaranya Sheikhullah Islam Tuntai Mia Di antara tempat Yang Syauton suka Untuk Berapa namanya Berapa Berada di sana Di antaranya adalah Pekuburan Pekuburan Ya Pekuburan Ini kata para ulama Gak ada hadis Nabi SAW Tapi memang kenyataan yang ada Pekuburan itu Kesannya memang Bukan tempat tinggal Dan Apa namanya Fitnah kubur Fitnah kuburan Sehingga orang Ngelmu Di situ Iya kan Sehingga bersekutu Dengan bangsa jin Nanti ada yang disuruh Untuk ngegali kuburan Terus Makan Apa namanya Mayat Daging mayat Yang baru dikubur Merampas Harta benda yang ikut di situ Ini Tipuan dan gangguan Syauton Dan banyak para dukun-dukun itu Ketika nyambat Nyari ilmu Betapanya di mana Di kuburan Maka ini jadi kesimpulan Para ulama Kuburan itu memang Tempatnya setan Atau banyak setan di sana Tapi bukan berarti Kita Apa namanya Kayak yang di tipi-tipi gitu ya Beranak dalam kubur Gak Itu gak ada Itu gak ada Ya Cemen Perlu diperhatikan Jangan kubur Kuburan itu di sebelah rumah Nanti ada kesan angker Di sana Iya Yang pun dikubur gak bakal balik lagi Tapi Syauton memampatkan kesempatan Untuk membuat fitnah Ada orang Oh saya tadi ngeliat Si Fulan tuh lagi duduk di kuburannya Gitu Iya kali dia capek Di dalam dibekep Keluar dulu Napas Masih banyak pak Makanya harus kita ingetin Harus kita ingetin Orang-orang petawi biasa Ya kan Merasa Punya banyak tanah Gue mau kubur di tanah gue sendirilah Goyang beli Iya kan Ini jangan kayak gini Kubur di pekuburan kau muslimin Pekuburan umum Ya Biar gak jadi fitnah Nanti jadi fitnah nantinya Fitnah buat yang hidup Ya Kesan angker Tanahnya juga jadi Jatuh Turun Dan lain-lain lah Ya Banyak sekali Apalagi sampai Menta Diwasiat Berwasiat Nanti kalau saya mati Kubur saya di masjid Wah ini lebih Gak boleh lagi Untuk ditunaikan Ya Nanti akhirnya dikeramatkan Tahun dua tahun Orang tahu Ini yang mati Maka gak pernah sholat Biarin aja Tapi generasi kemudian Nanti bisa Ilmunya udah gak ada Gak kenal juga Nanti disangka Oh ini jangan-jangan Penghuni kubur ini Ini adalah orang soleh Yang diriin masjid Ya Kita harus banggakan Muliakan Akhirnya dibangun Akhirnya disembah Dan banyak yang kayak gitu Banyak yang kayak gitu Ya Kuburan Yang tadinya biasa aja Tapi karena Pengkultusan Cerita gak jelas Dari kuping ke kuping Dari telinga ke telinga Akhirnya kuburan itu Jadi dibangun Dan dikeramatkan Padahal hakikatnya Kuburannya itu Bukan kuburan apa-apa Bahkan Sebagian mengatakan Gak ada kuburan Cuma memang ada gundukan saja Di sangka kuburan Orang soleh Seperti kejadian Di Apa namanya Di mana Di Priuk Itu banyak yang bersaksi Kalau memang Kalaupun ada kuburannya Kuburannya udah dipindah Di kuburan umum Di daerah Apa namanya Walang Daerah Walang Walaupun ada kuburannya Dan juga kuburan itu kan Kuburan Gak jelas orang soleh Apa bukan Embah Priuk Yang kemana-kemana Bawa Bawa panci Akhirnya dikeramatkan Dikeramatkan Jadi tempat Keramat tersendiri Dan seterusnya Fitnah lagi Akhirnya Fitnah lagi Makanya Nabi Sosalam Mau wanti-wanti Jangan Menjadikan Masjid Sebagai kuburan Atau sebaliknya Jangan Kubur di kuburan umum Ya Seperti itu Kemudian Dijelaskan oleh penulis Perintah untuk Menyelesaikan hutang Dan tanggungan Si Mayit Ini hendaklah Saudara Atau kerabat Segera menyelesaikan Hutang-hutangnya Dengan mengambil Dari harta si Mayit Mekan yang lalu Sudah saya jelaskan Harta yang ditinggalkan Si Mayit Peruntukannya itu Yang pertama Untuk kepengurusan Jenazah Kain kafannya Dan seterusnya Hukum asalnya Dari Pribadi si Mayit Beda Kalau mungkin Masyarakat Sudah nyediain Kayak masjid Biasanya Nyediain Segulung Nanti kalau ada Mayit Tinggal guntingin aja Dan ada Seperti itu Jadi Mengurus masjid Nyediain Untuk Jamaahnya Atau yang perlu Dari kaum muslimin Terutama orang-orang susah Ya disediain Kain kafan Dia beli segulung Warna putih Beli yang bagus Ya Yang agak-agak Tebelan Jangan tipis Jangan ditarik robek Ya beli segulung Terus persiapan yang lainnya Dari kapur baru Dan lain-lain Disiapin Nanti kalau ada yang meninggal Udah Tinggal ini aja Bawa ke sana Kalau saya repot-repot Ke pasar Nyari Ini dan itu Sudah disiapin Ya Kalau seperti itu Itu adalah kebaikan Ya Tapi hukum asalnya Yang utama Kepengurusan jenazah Dari harta si Mayit Ya Setelah kepengurusan jenazah Yang kedua Harta itu Adalah Wasiat Eh utang dulu Utang Mayit punya utang gak Bayarin Selesai utang Bayarin Wasiat Punya wasiat gak Wasiatnya apa Dari harta itu Kalau ada Bagiin Asal gak Gak lebih dari Sepertiga Selesai wasiat Baru Harta itu dibagikan Kepada Ahli waris Jadi warisan Seperti itu Hak si Mayit dulu Yang didahulukan Barulah Si ahli waris Seperti itu Ya Nah Untuk membayar utang ini Gak harus pihak keluarga Gak harus pihak keluarga Siapapun itu Yang ingin menanggung Dengan kedermawanannya Dipersilahkan Dipersilahkan Misalnya ada Mayit ini Dia ini sebetulnya punya utang Ya Tapi keluarga gak mau bayarin Harta warisannya Mau mereka bagi sendiri Udah dah Saya kasihan Ini temen saya Utangnya saya yang tanggung Ini pun gak ada masalah Ini diantara Amal orang yang hidup Bermanfaat untuk orang yang mati Yaitu bayarin utangnya Diantara yang ada Keterangannya dari syariat Amal orang hidup Bermanfaat buat orang yang mati Yaitu Membayarkan hutang Orang yang mati Karena ada amal-amal yang memang Bisa Bermanfaat untuk orang yang mati Dari yang hidup Ada amal-amal yang gak ada Keterangannya Bisa bermanfaat Secara khusus Buat orang yang mati Dari orang yang hidup Ada Seperti contohnya Sholat Ya Sholat Ini orang ini Dulu gak sholat dia Ya Udah gak sholat lama Dia 10 tahun Ah boleh gak Orang yang hidup ini Nyolatin Atas nama orang tersebut Ya Allah Saya sholatin Buat dia Ini sholatnya Gak boleh Kenapa Gak ada keterangannya Gak ada keterangannya Sholat itu amalan pribadi Kalau dia gak mengamalkan Ini dia yang tanggung jawab Gak bisa diganti sama yang lainnya Beda dengan hutang Gak ada keterangan Dia lili Ya Ada lagi yang bermanfaat Orang yang hidup Doa Doa orang yang hidup Hutang yang mati Manfaat Ada lagi yang bermanfaat Nazar Hutang kepada Allah Si mayat punya nazar Apa Belum dibayar Yang hidup membayarkan Ini pun bermanfaat Ya Bermanfaat Apalagi yang bermanfaat Amal soleh Anak yang soleh Bermanfaat buat si mayid Ya Dan beberapa lagi Ya Hal-hal yang Bisa dilakukan oleh orang yang hidup Untuk orang yang mati Insya Allah pada babnya nanti ada penjelasan Bab keempat Hal-hal yang boleh dilakukan Oleh orang yang di sekitarnya Oleh orang yang di sekitarnya Ini kita yang menyaksikan Setelah dia ditutup Kain Setelah dia ditutup matanya Kita baru datang Apa yang harus kita lakukan Apa yang boleh Ini bertakziah Bertakziah Yaitu Mengucapkan bela sungkawa kepada Keluarga Kuda keluarga Memerintahkan mereka untuk Bersabar Ya Memerintahkan mereka untuk bersabar Ya Berbela sungkawa Ikut sedih Dengan Apa yang menimpa mereka Ini takziah Ya Memerintahkan mereka untuk bersabar Kemudian Menasehati kebaikan Kalau mereka Meratap misalnya Kalau mereka meratap Nasehati Ya Kemudian juga Boleh juga Kalau mau mencium Si mayit Cium keningnya Gak ada masalah Ya Dan gak ada Keyakinan Yang beredar Di kaum kita Ini keyakinan yang gak benar Ya Kalau si mayit udah dimandiin Gak boleh dicium oleh Lawan jenis Istrinya gak boleh lagi Cium keningnya Atau siapapun itu Yang bukan mahrumnya Apa lagi Gak boleh dicium Karena udah dimandiin Ya Ini gak benar Gak ada keharusan seperti itu Ya Kalau dia masih Mau menciumnya Melihat gak ada masalah Ya Orang yang baru datang Takziah Ingin melihat mukasi mayit Dicium keningnya Gak ada masalah Tapi kalau gak Ya gak apa-apa Gak harus Gak menjadi keharusan Gak menjadi keharusan Yang dilakukan pertama Adalah takziah Berbelah sungkawa Kepada ahli waris Atau kepada keluarganya Memerintahkan mereka bersedih Menas Menintahkan mereka Untuk Menerima takdir Allah Bersabar Kalau mereka meratap Menasehati Jangan sampai berlebihan Dalam meratapnya Nabi yang mulia Alayhi sotosalam Ya dan kalau Bisa juga Kita Datang Bawa makanan Membawa makanan Kepada Untuk keluarga Si mayit Karena mereka Karena mereka sedang sibuk Dengan kesedihan mereka Dengan musibah mereka Kadang-kadang Lupa makan Lupa masak Boro-boro mikirin makan Kesedihan telah Memendam Hati mereka Mereka gak mikirin lagi makan Lapar itu Dengar lagi berasa Maka orang-orang yang ada di sekitarnya Bantu mereka Beri makanan Ya Apa namanya Bawakan makanan Sehingga menjadi mudah Bagi mereka Terserah mereka mau makan Enggak Yang penting Tongolin dulu tuh makanannya Kali aja mereka lapar Pas liat makanan Ya Seperti itu Nah Nabi yang mulia Alayhi sotosalam Disini dibawakan oleh penulis Kisah ketika Nabi sotosalam meninggal dunia Ubakar turun Dari kudanya Masuk ke rumah Aisyah Dan mencium Kening Nabi sotosalam Ini dalil yang menunjukkan Bolehnya kita Membuka Kepala si mayid Untuk mencium keningnya Gak ada masalah Seperti Ubakar kepada Nabi yang mulia Salawatullah sotosalamu alaihi Kemudian Nabi sotosalam juga pernah Ketika Keluarga Ja'far Paman Nabi sotosalam Meninggal dunia Ini Ja'far meninggal dunia Beliau mendatangi keluarganya Dan mengatakan Latabku ala akhiba dalyaum Jangan kalian Tangisi Saudaraku Setelah hari ini Ini udah tiga hari Udah tiga hari Mereka bersidi Sudah Nggak usah bersedih lagi Nggak usah tangisi lagi Ini bersedih boleh Tapi berlarut-larut Jangan Berlebihan Jangan Sehingga Nabi sotosalam Melarang Keluarga Ja'far Untuk menangisi Kematian Ja'far Lebih dari tiga hari Karena ini sudah berlarut-larut Nanti dimanfaatkan oleh syautan Dimanfaatkan suasananya Kesedihan yang berlarut ini Untuk menguasai Dan melakukan hal-hal yang Tidak diridui Allah SWT Nabi yang mulia sotosalam juga Pernah ketika mengunjungi Apa namanya Ibrahim Ibrahim ini Anak Nabi yang mulia sotosalam Anak Nabi yang mulia sotosalam Ketika meninggal dunia Maka Nabi sotosalam menangis Ini menangis boleh Menangis boleh Ya enggak boleh itu Meratap Menangis boleh Dan menangis itu bagian dari Rahmat Bagian dari kasih sayang Bagian dari kelembutan hati Ketika tertimpa musibah Yang tidak boleh meratap Menangis berlebihan Berlalu tarut Mengucapkan kalimat-kalimat Yang menunjukkan Tidak terima Takdir Allah Ini yang enggak boleh Yang tidak menambah Kepada seorang dengan kesedihannya Kecuali kesedihan berikutnya Ya Nabi sotosalam bersabda Dengan perpisahan Kami bersedih Ya Dengan sebab perpisahan Denganmu Wahai Ibrahim Ini anak Nabi yang mulia Salawatullah Wassalamuhu alaih Maka Hal yang boleh dilakukan oleh orang yang di sekitar Tadi Dia boleh menangis Bersedih silahkan Tapi berlarut-larut Berlebihan Meratap Tidak boleh Dia boleh mencium kening si Mayit Ya Mencium kening si Mayit Ya Kemudian bertakziah tentunya Ikut bela sungkawa Terhadap Musibah yang menimpa Kita mendatangi Keluarga si Mayit Membawakan makanan kepadanya Ya Apa namanya Memerintahkannya untuk bersabar Dan Mengingatkannya Kalau mereka Berlebihan dalam kesedihan Bab yang kelima Kewajiban bagi keluarga Mayit Nah Untuk keluarga Mayit Ada kekhususan Untuk mereka perhatikan Berkaitan dengan musibah yang menimpa Ini kematian Salah seorang anggota keluarganya Dan tidak ada diantara kita Melainkan Akan melewati Suatu saat Seperti ini Keluarga kita meninggal dunia Bagian dari keluarga kita meninggal dunia Bagian dari belahan hati kita meninggal dunia Orang tua kita kah Saudara kita kah Istri kita kah Suami kita kah Anak kita kah Semua terbuka lebar Di depan kita Untuk bisa mendahului kita Dengan kematian Apa yang harus kita lakukan Ketika Allah SWT Dengan hikmah dan keadilannya Menetapkan Musibah ini Kepada Kita Yang pertama Yang pertama Bagi keluarga si mayid Mencikapi Kematian dari anggota keluarganya Yaitu bersabar dan rido Dengan ketentuan takdir Allah SWT Sabar dan rido Dan tanamkan dalam diri Ini adalah perkara yang Harus dan pasti akan Dia alami Di dalam kehidupan dunia yang fana ini Allah berfirman Wala nabluwannakum Kami akan Uji kalian Ini maksudnya Sesungguhnya Benar-benar Kami pasti Akan menguji kalian Seperti itu Di antara ujian yang Allah Uji kita dengannya apa Kekurangan dari jiwa Apa itu kekurangan jiwa Ya ini kematian Kematian dari anggota keluarga kita Hingga berkurang bagian Anggota keluarga kita Ini pasti akan kita alami Suka atau tidak suka Sunnatullah Walantajidali sunnatillahi tabdilan Sunnatullah Ketetapan Allah Yang kita tidak akan mendapatkan Perubahan Dalam apa yang menjadi ketetapan Allah ini Nabi yang mulai Sesalam pernah Mendapatkan Ada seorang wanita Duduk di samping kuburan Sambil menangis Ya Keliatannya wanita ini Sangat sedih Dengan kematian Orang yang baru saja dikubur Ya Sehingga dia tidak tahan Menangis Nabi melihat wanita tersebut Maka Nabi SAW mengatakan Ittaqillah wasbiri Bertakwalah kepada Allah Jangan kayak begitu Sudah buat apa ditangisi Sudah dikubur Tidak akan bisa balik lagi Terus Lanjutkan kehidupan Buat apa lagi Mendalam Atau berdalam Dalam Dengan kesedihan ini Tapi ini adalah seorang wanita Yang seperti itulah Kebiasaan dari keadaannya Tapi ini Tidak boleh diperturuti Nabi mengatakan Wasbiri Sabar Maka wanita ini Dinasehati seperti itu Keliatannya dia Kurang terima Dan mengatakan Ilaikan nih Menjauh kamu dariku Kamu gak tahu Apa yang menimpaku Ini adalah musibah yang sangat sedih sekali Kamu gak tahu Kamu gak mengalaminya Maka Nabi SAW Di Apa namanya Mendengar kalimat Wanita ini Ya sudah Dinasehati Sudah Maunya kayak gitu Maunya sedih terus Maunya mendalam Mendalam Dan berlarut Ya sudah silahkan Nabi tidak punya apa-apa Hanya melaksanakan Apa yang menjadi keharusan Untuk mengingatkan Adapun tidak mau diikuti Dan seterusnya Terserah Ya Nabi tinggalkan sudah Ketika Nabi SAW Tinggalkan Ya Sahabat yang ada disana juga melihat Itu Ngingetin si perempuan ini Itu tahadi yang ngingetin Rasulullah SAW Punyesel nih perempuan Dikejarlah Nabi yang mulia Alhamdulillah Ya Kemudian Sampainya di depan Pintu Nabi yang mulia Pintu rumah Ya Dan ternyata Rumah Nabi gak ada penjaganya Gak ada penjaganya Seorang bisa masuk Seorang bisa menemui Tanpa ada Pas pampres Ya Nah ada sederhana sekali Nabi kita yang mulia Alhamdulillah Sampainya di rumah Nabi SAW Maka perempuan itu Mengatakan Ya Rasulullah Aku gak tau Kalau itu tadi engkau Kalau aku tau itu tadi engkau Aku gak akan berkata kayak gitu Nyuruh Nabi pergi Ilaika anni Sonoh-sonoh Kamu tidak merasakan kesedihan saya Sonoh pergi Ya Dikasih tau malahan Nyuruh orang pergi Ya Nah Kemudian Ketika wanita ini pun Meminta udur Karena gak tau tadi itu Nabi SAW Nabi mengatakan Sabar yang sesungguhnya Dihentakan pertama Itu dia sabar yang benar Itu dia sabar yang cantik Itu dia sabar yang kuat Sabar yang sesungguhnya Dihentakan yang pertama Sabar Sebulan baru sabar Ya semua juga bisa Saya sudah bisa melupakan kesedihan saya Emang kapan musibahnya Tahun lalu Ya udah lewat Semua juga bisa Semua juga bisa Karena mau gak mau Ya Allah SWT dengan rahmatnya Menjadikan kita seorang manusia Yang tertimpa lupa Ya dengan lupa ini Di antara hikmahnya Kita gak berlarut-larut Dengan kesedihan Dengan kita terus berjalan Detik demi detik Jam demi jam Seharusnya Membuat kita Terus Terbarukan Apa yang kita pikirkan Terbarukan Apa yang ada pada kita Bukan malah Berlarut-larut Nengok terus ke belakang Melihat terus Apa yang telah terjadi Yang seperti ini Gak akan bisa Melanjutkan hidup dengan baik Tapi Allah SWT mengandukerakan Kepada kita Lupa Padahal kita pengen Nengok juga Tapi lupa Apa Dan kurang ingat Dan seterusnya Dengan lupa ini Akhirnya berkurang kesedihan itu Kalau musibahnya sudah lama Baru bisa sabar Semua juga bisa Tapi yang paling cantik Yang paling menakjubkan Dari sabar itu Hentakan bersama Hentakan pertama sabar Itulah dia Innamas sober Indasodmatil ula Sobar Sabar itu Pada Hentakan musibah yang pertama Sabar Dia tahan diri Tidak berlarut-larut Tidak meratap Maka itulah Yang Paling mulia Di sisi Allah SWT Kemudian hadirin Dramati dan mulia Kena sana ta'ala Bagi keluarga simayit juga Yang kedua Menjingapi kematian Indaklah mereka Mengucapkan kalimat istirja Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Kita ini milik Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Hadirin Kalau kalimat ini Dibaca dengan penuh pemahaman Mengerti Paham Dan iman Maka gak bisa tidak Melainkan akan Meringankan beban Melainkan akan Meringankan beban Apapun beban itu Termasuk musibah Kalau kalimat ini Diucapkan Dengan penuh pemahaman Dan pengertian yang baik Akan menghilangkan Semgalah beban Apapun musibahnya Kalimat ini adalah kalimat Yang menunjukkan Penyerahan diri kepada Allah Pengakuan diri sebagai hamba Dan Allah penguasa Serta pengaturnya Apa ucapan ini? Innalillah Kita ini milik Allah Yang Allah beri milik Allah Yang kita miliki milik Allah Yang kita punya milik Allah Jangankan semua itu Yang di luar kita Diri kita sendiri pun Milik Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Kita gak akan bisa Terus bersama Dengan orang-orang yang kita cintai Gak akan kita bisa Terus bersama dengan orang yang kita cintai Ada satu saat kita harus berpisah Ada satu saat kita harus berpisah Kita bertemu untuk berpisah Kita hidup untuk mati Kita berjumpa untuk meninggalkan Pada saat yang ditentukan nanti Inilah hidup Maka realita yang ada ini Jangan pernah kita tinggalkan Kita ini milik Allah Yang Allah ambil Yang Allah beri Yang Allah tarik Yang Allah kurangi Yang Allah lebihkan Innalillah wa inna ilaihi raj'un Ya Dalam riwayat yang lain Doanya itu Dibaca Innalillahimma akhada Walahuma a'ta Milik Allah yang Allah ambil Milik Allah yang Allah beri Ini semua milik Allah Ya sudah Boleh sedih silahkan Boleh mata menangis silahkan Tapi jangan Melakukan hal-hal yang Allah Murkai Seolah-olah Kita memiliki Hak Atas Allah Dari apa yang Allah tentukan ini Kita ini cuma hamba biasa Ya Ini yang kita baca Kemudian ada tambahan Yang diajarkan oleh Nabi SAW Dengan kita baca Allahumma jurni Fi musibati Wa khluf li khairan minha Ya Allah Beri pahalak Pabadaku Atas musibah Yang menimpaku ini Dan beri ganti Yang lebih baik Dari apa yang hilang Dari apa yang diambil Dari apa yang berkurang Beri ganti Yang lebih baik Umu salamah Ketika suaminya meninggal dunia Disuruh oleh Nabi Baca doa ini Innalillah Wa innalilraji'un Kemudian disuruh baca Allahumma jurni fi musibati Wa khluf li khairan minha Ya Allah berikan pahala Atas musibah Yang menimpaku Dan beri ganti Yang lebih baik Dari kekurangan Yang terkurangi ini Dia baca itu Ternyata di kemudian hari Dia menjadi suami Istrinya Nabi yang mulia Al-Satah Salam Benar-benar Allah gantikan Abu Salamah Dengan Nabi Salamah Padahal tadinya Umu Salamah mengatakan Gak ada yang lebih baik Dari Nabi yang mulia Gak ada yang lebih baik Dari suami saya Gak ada yang lebih baik Dari suami saya Abu Salamah Nabi suruh Baca ini Allah nugrahkan Dia menjadi istri Rasulullah S.A.W Di kemudian hari Siapa yang lebih baik Dari Nabi Siapa yang lebih baik Dari Nabi Lihat Musibah membawa berkah Musibah membawa berkah Inilah agama kita Mengajarkan kepada Komuslimin Setiap celah Momen Kebaikan Yang bisa mereka raih Dalam setiap Keadaan Kehidupan mereka Mau lagi senang Mau lagi sedih Mau lagi susah Mau lagi gembira Islam mengajarkan Bagaimana kita Memanfaatkan setiap Momen itu Untuk kita Ambil peluang Kebaikan Sebanyak-banyaknya Bahkan ketika Dapat musibah Kematian Orang yang Sangat dicintai Sekalipun Islam memberikan Amalia Ajaran Yang akan Melapangkan hati Yang itu Menjadi Raihan Kebaikan Untuk Orang yang terkena Musibah Padahal tadinya Musibah Tapi berubah Jadi berkah Pada saat itu Malaikat Mengaminkan Doanya Agama ini Mengajarkan Tidak mengucapkan Kecuali kalimat yang Baik Agama ini Mengajarkan Untuk melakukan Doa ini Maka Musibah Malah jadi Kebaikan Kalau ganti Dengan yang Lebih baik Kalau ganti Dengan yang Lebih baik Makanya Tidak mengherankan Kalau ada Orang-orang Soleh terdahulu Dengan musibah Yang ada Malah bersyukur Malah bersyukur Karena mereka tahu Ganti Di sisi Allah Lebih baik Dari apa Yang mereka Alami Dari musibah Yang hilang Dari bagian Diri mereka Dari musibah itu Di sisi Allah Pasti lebih baik Sehingga Sebagian mereka Bersyukur Dengan musibah Walaupun Batasan yang Tidak Adalah sabar Sampai Kepada tingkatan syukur Itu tentu adalah Tingkatan yang Sangat Mulia sekali Tapi paling enggak Tidak boleh ditinggalkan Sabar itu wajib Sabar itu wajib Ya Kemudian Hadirin Yang dimulai oleh Allah Dijelasin juga Oleh penulis Di sini Tentang Masalah Kematian Buah hati Ini seorang Anak Yang meninggal Dunia Sebelum Baliknya Buah hati Kedua orang tua Meninggal dunia Maka terdapat Kabar gembira Bagi orang tua Terutama Bagi orang yang Tiga orang Anaknya Meninggal dunia Kata Nabi Kata Nabi Tidaklah seorang Muslim Tertimpa musibah Kematian Tiga orang Anaknya Yang belum balik Buah hati Usia Usia Kejadiannya Nabi Menceritakan Anak Ini nanti Yang meninggal Dunia Yang belum balik Ini Diomul Kiamah Ada di depan Pintu surga Kan mereka Tidak punya dosa Masuk surga Mereka ada Depan pintu surga Disuruh masuk surga Masuk surga Kata anak ini Enggak Kami Enggak mau Masuk Kami Nunggu Orang tua Kami Nunggu orang tuanya Dalam Rewet yang lain Itu disebutkan Anak-anak ini Cari orang tuanya Sehingga didapatkan Orang tuanya Dan dipegang tangannya Dan mereka pun Masuk bersama Kedalam surga Utaman yang besar Dari Musibah yang besar Besarnya Pahala Tergantung dari Besarnya musibah Musibah Kehilangan anak Buah hati Musibah besar Tapi dibalik Musibah besar itu Allah sediakan Kebaikan yang besar juga Bagi orang-orang Yang sabar Dan mengharap Ganjaran Akan apa yang menimpanya Maka hadirin Dan imulkan sunnah ta'ala Tidak mengherankan Juga bagi kita sekalian Kalau nanti Di umul kiyamah Ada Atau penguni surga Pengen Kalau kembali ke dunia Kulit mereka Disisir Pakai sisir Dari besi Disayat Diseset Pakai sisir Dari besi Kenapa demikian Karena mereka melihat Orang yang dulu Banyak musibahnya Di dunia Ternyata Nekmatnya Lebih banyak Dari mereka Sehingga mereka Pengen juga Dapet yang kayak gitu Balik lagi lah Ke dunia Gak apa-apa Disisir Pakai sisir besi Kulit saya Tertimpa musibah Tertimpa musibah dengan itu Karena melihat Besarnya pahala Yang didapatkan oleh Orang yang di dunianya Banyak Tertimpa musibah Besarnya Pahala Bersama dengan Besarnya Ujian Diuji dengan kematian Seorang anak Ini ujian yang sangat besar Tapi dibalik itu semua Ada pahala yang besar Anak itu menjadi Pemberi syafaat Nanti Diumul kiyamah Kemudian disebutkan oleh Penulis Kematian anak Dapat menyelamatkan Ibunya dari Api neraka Sesungguhnya Seorang wanita Jika punya Dua atau Tiga orang anak Kemudian Anak-anak itu Meninggal dunia Maka Anak-anak itu Dapat Menghalangi Ibunya dari Api neraka Tentunya Kalau si ibu Ketika meninggal Dunia anaknya ini Sabar Mengharap Ganjaran Ada pun Kalau meratap Maka Bisa luput Pahala ini Dari mereka Balasan ini Dari mereka Bisa luput Bisa hilang Ini adalah Untuk orang-orang Yang sabar Ketika tertimpa Musibah Kata Nabi SAW Wanita mana saja Yang ditinggal Mati Tiga orang anaknya Maka Tiga orang anaknya ini Akan jadi Tirai Benteng Bagi dia Dari api neraka Ada seorang wanita Mengatakan Ya Rasulullah Kalau dua Gimana Dua juga Dua juga Bahkan Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Menyebutkan Secara umum Di dalam kitab Ada bulmufrod Bahkan Satu Bahkan satu Dengan syarat Si Yang terkena musibah Sabar Mengharap ganjaran Dari Allah Tidak Meratap Ya Hukum Hukum ehdat Bagi wanita Ini berkabung Bagi seorang wanita Dibolehkan bagi wanita Untuk berkabung Tidak berhias diri Dalam masa berkabung Karena kematian anaknya Atau yang lainnya Untuk kematian Manusia secara umum Dari orang terdekatnya Anak-anaknya Tidak boleh dia berkabung Tidak berdandan Tidak berhias Tidak boleh lebih dari Tiga hari Kecuali untuk kematian Suaminya Boleh dia tidak berdandan Tidak Berhias diri Selama empat bulan Sepuluh hari Berkabung Lihatlah hadirin Bagaimana Islam Agama Yang mengerti Mengerti betul Detail Apa yang disembunyikan Oleh manusia Kenapa seorang wanita Dikhususkan Untuk berkabung Seperti ini Laki-laki kan Biasanya cuek Anaknya mati Sekarang Besok dia udah Kemana-mana Lupa Perempuan gak bisa begitu Apalagi yang meninggal Suaminya Ya Masih dia Mengingatnya Dan lain-lain Maka diberikan Ruang Oleh agama ini Memperhatikan perasaan mereka Untuk berkabung Empat bulan Sepuluh hari Mereka tidak berdandan Ya Dan lain-lain Itu ada Bab tersendiri Masalah ehdat ini Disebutkan dalil Tentang bolehnya berkabung Sampai tiga hari Untuk musibah Kematian ini Tapi untuk suami Boleh lebih dari itu Yaitu sampai Empat bulan Sepuluh hari Disebutkan dalil ini Sini oleh penulis Bab yang ke enam Hal-hal yang diharamkan Atas kerabat Mayat Tidak akan sempurna Ilmu seseorang Mengenal sesuatu Kecuali dia Mengenal Sebaliknya Mengenal kebalikannya Gak akan benar Pengenalan kepada kebaikan Sampai seorang Kenal Keburukan Begitu dalam beragama Kita ingin tahu Kenal kebaikan Dengan baik Kenali juga keburukan Ingin tahu Apa itu Tauhid dengan baik Kenali kesyirikan Ingin tahu Apa itu Hidayah dengan baik Kenali kesesatan Harus kenal Ingin tahu Bagaimana seharusnya Yang dilakukan Menghadapi mayat Kenali juga Apa yang gak harus Dilakukan Menjadi sempurna Pengetahuan kita Ketika kita mengenal Sesuatu dengan Lawannya Kita gak akan tahu Artinya Kita gak akan tahu Nilai Dari Terangnya Cahaya matahari Sampai kita tahu Adanya malam yang gelap Kalau kita gak tahu Adanya malam yang gelap Ini mah biasa saja Terang-terang gini Seperti Zaman kita Udah ada lampu Di rumah Kita Gak ngerasain itu Yang namanya Gelap gulita Sehingga kurang Menghargai Yang namanya Terang-terang Yang seperti ini Nekmat Adanya pagi hari Kembali matahari terbit Kita bisa melihat lagi Berjalan lagi dengan baik Kita kurang Mencukuri Kenapa? Karena Ya hidup penuh dengan Kemudahan Motor ada lampunya Mobil ada lampunya Rumah apa lagi Ya Sehingga Kalau terjadi gerhana Itu kurang menyentuh Kurang menyentuh Kenapa? Karena Berasa terang terus Dulu Orang-orang dulu Pada zaman Nabi SAW terutama Ketika terjadi gerhana Manusia itu ribut Kuncang mereka resah Karena yang tadinya Ada cahaya rembulan Ada terang-terangnya Gelap sama sekali Panik mereka Dalam posisi kepanikan ini Disuruh kumpul Ke masjid Ada sholat Gerhana Dan Nabi SAW berkhutbah Memberi ketenangan Jangan sampai ada Keyakinan-keyakinan Melenceng Sebagian orang Sampai berkeyakinan Apa namanya Gerhana itu terjadi Karena ada Orang yang penting Mati Orang mulia mati Nabi SAW jelaskan Itu keyakinan yang gak benar Ya Gerhana semata-mata Ini adalah tanda Di antara kebesaran Allah Tidak terjadi Berkaitan dengan Kematian atau kehidupan Atau kelahiran seseorang Enggak Tapi yang menarik Buat kita Gimana manusia panik Ketika itu Kenapa demikian Kenapa benar-benar Gelap gulita Gerhana itu Lihat Sekarang kita Gerhana biasa aja Tuh Gak ada rasa takut Gak ada panik-paniknya Gak ada Kenapa Gerhana maka gerhana Sama aja terang Buat kita Ya Begitulah seterusnya Gak akan kita tahu Hakikat sesuatu Sampai kita mengalami Atau mengetahui Kebalikannya Kebalikannya Makanya para sahabat Di antaranya Husef Tuliaman Pernah berkata kepada Nabi Dulu Para sahabat Bertanya tentang kebaikan Aku Aku tanya keburukan Khawatir Aku terjatuh Kepada keburukan Ini di antara faedah Mengenal kejelekan Agar kita terjauhi Dari kejelekan Bisa mewaspadainya Dan bisa lebih Menghargai Yang namanya Kebaikan itu Kenali kejelekan Ya Maka Bab ke enam Hal-hal yang diharamkan Atas kerabat mayid Apa yang gak boleh Untuk dilakukan Oleh kerabat si mayid Berkaitan dengan Kematian ini Yang pertama Meratapi mayid Ya Meratapi ini Yang dimaksud adalah Menangisi Atas kematian Berlebihan Ya Ini perbuatan orang jahili Ya Dengan menjerit-jerit Ya Nangis Ah berlebihan nangisnya Sudah Sulit untuk diungkapkan Sampai ada yang Nyewa Nyewa Tukang nangis Dia udah gak bisa nangis lagi Udah capek Udah sewa Udah sewa orang Udah sewa orang Biar suruh nangis disitu Ya Ada Ada tukang sewa Ada yang Khusus Paduan suara Untuk nangis Menangisi Mayid Ada Ya Alhamdulillah Ini gak dilakukan oleh agama kita Secara umum Tapi di dinding agama lain Itu mereka Nyewa Tukang khusus Untuk meratapi si Mayid Ya Menandakan kesedihan Dari keluarga Dan seterusnya Ya Dan ini gak boleh Kata Nabi S.A.W Ifnan finnas huma bihima kufrun Ada dua perkara Yang ada pada manusia Yang dengan perkara ini Mereka melakukan kekufuran Kufur Kufur Yang tidak mengeluarkan dari Islam Kufur Yang tidak menjadikan pelakunya kafir Yaitu apa Atto'nufin nasab Mencacimaki nasab Atau merasa bangga dengan keturunan Darah saya biru Darah saya Ungu Keturunan Apa namanya Bangsawan Ya Keturunan ningrat Keturunan Moderat Modal dengkul Lama urat Ya Berbangga dengan keturunan Ini gak boleh Saya keturunan Rasulullah Ini gak boleh Kalau emang keturunan Rasulullah Enggak usah diomongin Amal aja yang baik Amal aja yang baik Emang kalau kamu keturunan Rasulullah Manfaat apa di sisi Allah Nabi aja berkata kepada Fatimah Wahai Fatimah Minta Dunia yang kamu mau dari saya Saya tidak bisa bermanfaat Di hadapan Allah buat kamu Kalau kamu mencuri Kalau kamu kufur Gak beragama Ya sudah dia kena hukuman dari Allah Dekatnya dia dengan Nabi Anak Nabi Gak ada urusan Ini Fatimah yang paling dekat Ada orang Berbangga Kalau dia keturunan Nabi Saya keturunan Nabi nih Harus dimuliakan Tangan saya Ajaib Keramat Harus dijilat Kanan kiri Bekas minum saya Keramat Wah ini gak bener nih Kalau emang bener keturunan Nabi Gak usah dibangga-banggain Amal aja yang baik Amal aja lurusin Apalagi dijadikan ajang Atau alat untuk menipu manusia Mengelabui manusia Ini saya keturunan Nabi nih Lihat nih udeng-udeng berapa lipat nih Ya Ente minta air Aneh sembur Walat ente Wah ini gak bener nih Mempermainkan agama Dan ada di tengah-tengah Komuslimin orang-orang kayak gitu Ada Ini gak boleh kita terpengaruh Wah boleh Keturunan siapapun itu Gak ngaruh di hadapan Allah Yang ngaruh Takwa Inna akromakum inda Allah Atkakum Yang paling mulia di sisi Allah Yang paling takwa Yang paling takwa Bukan yang paling Tinggi nasabnya Bukan Turunan siapa Saya turunan Presiden RI Gak ngaruh Di hadapan Allah gak ngaruh Apalagi presiden Turunan Nabi aja gak ngaruh Di hadapan Allah Kalau tidak Bertakwa Ya Maka Membanggakan diri dengan nasab Atau mencelah nasab orang Ini termasuk Kekufuran Ya Termasuk perbuatan jahiliyah Terdahulu Kemudian yang kedua Waniyaha alal mayyid Meratapi mayyid Ini pun perbuatan jahiliyah Gak boleh Meratapi mayyid Nangis Meraung-raung Ya Kayak Kereta Batu barak Nangis Nangis peraung-raung Gak boleh Ini gak boleh Yang kedua Di antara yang gak dibenarkan juga Melakukan perbuatan-perbuatan Yang Apa namanya Menunjukkan ketidakterimaan Terhadap takdir Allah Apa diantaranya Memukul-mukul wajah Mungkin mulutnya diem Tapi tangannya main Pok 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 Sampai pingsan sendiri Karena Dia pukul sendiri mukanya Ini gak boleh Ya Ada lagi Orang kita Ngejedotin badan Nangis Wuuu Dia tabrak tembok Wuuu Dar Pingsan Ada yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Ya Ada yang kayak gitu Karena saking sedihnya Gak terima dengan apa yang Terjadi Kematian dari anggota keluarganya Nangis Nangis-nangisnya Wah dia lari Sali-larinya Gak peduli depannya Ada tiang Ada tembok Dan sudah Tabrak semua Dia ador-ador Jatuh akhirnya Ini gak boleh Mukul-mukul muka Mukul-mukul wajah Ya Ya Ini mimpi gak sih ya Ya Ngrobek-robek baju Ini pun gak boleh Kata Nebi Bukan golongan kami Orang yang ketika tertiba musibah Dia memukul-mukul wajah Merobek-robek baju Dan memanggil dengan panggilan jahiliah Menyeru dengan seruan jahiliah Ini gak boleh Bukan golongan kami Maksudnya Jalan seperti itu Amal seperti itu Bukan amal yang diajarkan oleh Islam Bukan amal yang diajarkan oleh Islam Kemudian yang keempat Biantar yang gak boleh dilakukan juga Mencukur rambut kepala Dalam langkah berkabung Botakin palanya Iya Matanya gak keluarin air mata Iya Gak menangis dia Tapi Dia tampakkan Keberkabungannya dengan Botakin pala Oh pala ini botakin Kenapa lo botak Abis umroh Enggak Keluarga gue mati kemarin Ya Ini pun gak boleh Ini gak boleh Ya Berdasarkan hadis Abu Burda bin Abi Musa Abu Musa pernah jatuh sakit Hingga membuat dia pingsan Kemudian Dia ditempatkan di rumah Salah seorang Wanita kerabatnya Wanita ini pun menjerit-jerit Tapi Abu Musa gak mampu Mencegahnya Ketika siuman dari pingsannya Abu Musa Abu Musa ini salah seorang Sahabat Nabi Berkata Aku berlepas diri Dari apa yang Rasulullah S.A.W. berlepas diri darinya Beliau berlepas diri dari wanita Yang menjerit-jerit Yang mencukur rambut kepalanya Dan wanita yang merobek-robek bajunya Kenapa secara khusus disebutkan wanita Pada laki-laki juga ada yang mengerjakan ini Karena kebiasaan yang seperti ini Kebanyakan perempuan Yang biasa meratap Berlalu terlarut dalam kesedihan Mengingat-ingat terus kejelekan Musibah Perempuan Biasa yang seperti ini perempuan Makanya Nabi mengatakan Abu Musa mengatakan Nabi berlepas diri dari perempuan-perempuan Yang seperti itu Karena biasanya memang perempuan Yang melakukan seperti itu Walaupun laki-laki ada Jadi perempuan yang biasanya Kurang bisa Menahan diri ketika Terjadi musibah Makanya Nanti ada bab tersendiri Perempuan itu Kurang disukai Nanter jenazah Tidak disukai Sering-sering Jara kubur Kan dikhawatirkan Suatu keadaan Dia Nggak bisa tahan diri Orang lagi ngubur Dia sedih Nangis Pingsan Dia yang masuk Ke lubang kubur Malahan Orang juga capek Megangin dia Malah pingsan Malah ribut Nanti di Kuburan Kesedihan Dia sering Jara kubur Sedih mendalam Akhirnya malah Tidur di pusara Kubur Tidur akhirnya Disitu Ya Ini kan akhirnya Nggak disukai Kenapa Syariat mencegah itu Dan tidak menyukainya Ya itulah keadaan Perempuan Yang dia Lebih Rentan Untuk hal-hal yang Seperti ini Dan rapuh Ya Kemudian diantara yang Nggak boleh juga Mengurai rambut Oh rambutnya Dacak-acak Oh rambutnya Dacak-acak Garuk-garuk Padahal Nggak gatel Menyesali Kesedihan Menyesali Musibah Oh rambutnya Aduh 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 Kenapa lo Aduh-aduh Masuk angin Ya Rambutnya Dacak-acak Ini nggak boleh juga Sama Ya Nabi yang Mula Sesalam Ya Dirwetkan Salah seorang wanita Pernah ikut bayat Bersama Nabi SAW Kemudian wanita itu Mengatakan diantara Bayat Ini isi perjanjian Dengan Rasulullah Ini bayat yang sunnah Bayat yang sunnah Yang sesuai diajarkan oleh syariat Adalah bayat kepada Pemimpin resmi Kau muslimin Yang mengurus Urusan kau muslimin Pemerintah Itu bayat sama dia Bayat bukan Pada kelompok-kelompok Sempalan Bawah tanah Ini imam kita sekarang Ini gubernur kita Bawah tanah sekarang Kita bayat sama dia Ini bayat yang rusak Bayat yang bid'ah Nggak diajarin sama Nabi Ya Semalam Ya Saya Ketemu ada orang Dari Padang Ya Dia cerita sama saya Dia ikut suatu kelompok Apa namanya Yang Teriak-teriak Daulah-daulah Jihad Negara Di bawah negara Ya Dan Kelompok-kelompoknya Dia sebutin namanya Atu-atu Kalau saya Sebutkan disini Mungkin jamaah kan Kaget Wah Itu kelompok Termasuk bagian kelompok ini Iya masuk Aneh saja kita nggak tahu Maksudnya mereka punya Bayat sendiri Punya gerakan tersendiri Aturan tersendiri Untuk kelompoknya Ya Orang ini cerita Saya dari kelompok ini Masuk disini Disuruh bayat Begini-begini Saya itu kayak orang Nggak sadar ya Kalau digituin Sampai Sampai-sampai Saya itu setelah Bayat itu Saya seperti Nggak sadar Melakukan apa yang Saya lakukan Ini terlihat Seperti seorang Di hipnotis Di hipnotis Diberi doktrin Dan ini Dan seterusnya Ya Dan ini memang Seperti itu Hadirin Agama Kalau dibawakan Semunyi-semunyi Kayak gini Curigai Itu sesat Diam-diam Bawa tanah Curigai Agama ini Terang-terangan Sudah jelas Nggak perlu lagi Kita diam-diam Ngumpet-ngumpet Buat apa Masjid Ngotoaknya gede Ini lega Begini masjid Omongin yang jelas Yang merah itu merah Hitam itu hitam Biru itu biru Putih itu putih Dalilnya mana Selesai Bawakan semunyi-semunyi Dengan gerakan tertentu Bayat-bayat tersentu Ini ciri kesesatan Orang ini Dia katakan Apa yang dialami Dari kelompok ini Di bayat Pindah ke kelompok ini Lagi ke bayat Dan sudah sampai Dia linglung Mukanya Rautnya kosong Kayak orang Mendekati stres Ini berbahaya Maka Jangan ketipu Sama bayat-bayat Kayak begini Ini bayat-bayat Yang bid'ah Yang baru Dalam agama Dan ciri kesesatan Bayat yang Benar sesuai dengan Ajaran Nabi Bayat kepada Penguasa yang sah Pemerintah yang sah Ya Kalaupun harus ada Bayat sendiri Khusus Secara tersendiri Kalau enggak Ya cukup pengakuan Kayak kita mengakui Pemerintah kita yang ada Presidennya Jokowi Udah cukup Gak perlu kita salaman Mau kemana Mukurma Jokowi Bayat Gak perlu 200 juta orang Bisa keriting tangan Joko Wintar Cukup saja mengakui Dan sudah disahkan Itu pemerintah kita Pemerintah kita Kalau mau bayat yang Kayak gitu Jelas Bukan pemimpin Bawa tanah Nah ini para Wanita-wanita Berbayat pada Nabi Pemimpin Kau muslimin Di antara isi bayatnya Nabi S.A.W. Mengikat perjanjian Ya Gak boleh Mencakar-cakar muka Kena musibah Gak boleh muka Cakar-cakar Camuri Cakar muka sendiri Gak boleh Mendoakan kejelekan Gak boleh Robek-robek baju Gak boleh Mengurai rambut Ketika 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 kena musibah Dia urai rambut Dia cak-acakin Rambutnya Ya Yang keenam Biantar yang gak boleh juga Membiarkan jenggot Tumbuh Untuk sementara Ya Sebagian orang ada yang Membiarkan jenggotnya Tumbuh sementara Beberapa lama Sebagai bentuk kesedihan Gak mau cukur Kayak gini nih Kayak apa namanya Sepuluh Orang yang mau Orang yang mau kurban Kan kata Nabi Jangan menyentuh Bagian rambut Sama Jangan menggunting Kuku Tangan dan kakinya Sampai selesai penyembelian Ya Nah Jadi ada orang Ketika bersedih Dia Ber Ber Apa namanya Berkumel-kumel ria Ya Dia gak mau cukur ini Ya kukunya biarin Agak dipanjangin Menunjukkan kesedihannya Ini pun Gak boleh Ya Ini pun gak boleh Kemudian diantara yang gak boleh juga Berkaitan dengan Penampakan lahir ria Mengkhususkan Pakaian hitam Dalam rangka Bela Sungkawa Kesedihan ini pun gak ada Ajarannya dari agama kita Ya Biasa aja Adanya baju hitam Pake Ya gak ada baju hitam Baju biasa aja Dan gak harus Sedihan itu ditampakkan Ya Justru Kalau kita bisa Kita sembunyikan Ya Menampakkan Kesabaran Dan Menerima Apa yang Allah Takdirkan Ya Seperti itu Ya Ada pun Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Ya Mengharuskan pakaian hitam Ketika tertimpa musibah Ini gak ada contohnya Dari agama Dan ini adalah Adat kebiasaan Orang-orang kafirin Yang kita ikuti Karena banyak nonton TV Ya Orang kafir ketika terkena musibah Datang ke kuburan Bajunya hitam semua Ya Ampe kerudung-kerudungnya hitam Tanahnya hitam Semuanya hitam Ya Ini gak ada syariatnya Dari Nabi kita yang mulai Sesalam Dan gak perlu kita lakukan Terus pake baju apa Ya baju biasa aja Biasa aja yang harus kita pake Yang ada yang paling mudah Yang gampang ketika itu Dan gak harus hitam Ya Dan Orang yang pake hitam Gak menunjukkan Dia ikut sedih dengan kesedihan kita Orang yang gak pake baju hitam Juga tidak menunjukkan Kalau dia gak bersedih Dan tidak simpati Ya Karena agama tidak menjadikan itu Sebagai tanda Untuk kesedihan Atau tidak sedih Gak boleh kita Menetapkan Dan Meyakini Biasanya itu menandakan Kesedihan atau tidaknya Ya Kemudian hadirin Yang dirahmati Dan dimulihkan Yang ketujuh Di antara yang dijelaskan Oleh penulis juga Ya ini Mengumumkan Berita kematian Dari atas menara Ya Mengumumkan Berita kematian Seorang di atas menara Atau dari tempat lain Tidak diperbolehkan Karena Cara seperti ini Masuk dalam kategori Meratapi kematian Si Majid Dahulu orang-orang jahili Ya Ketika terjadi kematian Di antara mereka Sebagian mereka Naik Menara Masih tahu Pulang meninggal Pulang meninggal Atau melakukan hal-hal Yang sifatnya Kepanikan Dengan kematian Kotok-kotok Masing-masing pintu Semua pintu dikotok-kotok Si pulang meninggal Pulang meninggal Ini adalah Di antara Tata cara Mengumumkan Kematian Yang tidak Dibenarkan Kenapa Karena menunjukkan Kepanikan Ketidakterimaan Yang itu Bagian dari Meratap Walaupun maksudnya Bukan itu Tapi tata cara Sepertinya harus Ditinggalkan Harus ditinggalkan Terus boleh gak Kita mengumumin Kematian Boleh Dengan cara-cara Yang dibolehkan Ya Memberitahukan Sekarang ada Apa namanya Telepon Kasih tau Terutama orang-orang Yang berkepentingan Si pulang meninggal dunia Kamu Tolongin buat Ambulannya Kamu tolongin buat Mandiin mayit Ya kan Yang perlu Gak perlu juga Kita umumin di koran Telah meninggal dunia Xin xong chui Ya kan Biasanya kan Dari Cina tuh Ya Di koran Ini Bagian dari Pratapan Mengumumkan Kematian yang Berlebihan Nah ini gak Dibolehkan Ini gak Dibolehkan Uzef Ibn Ulyaman Dalam sebuah Hadis sahih Bahwa ketika Ada orang yang meninggal dunia Dia berkata Janganlah kalian mengumumkan Berita kematian tersebut Karena saya khawatir Itu termasuk Bentuk Meratapi Mayit Saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. Melarang untuk Meratapi Mayit Ya ini Mengumumkan Kematian yang Berlebihan Nabi sendiri Pernah mengumumkan Kematian Bagaimana contohnya Ketika Utusan Nabi S.A.W. Pergi perang Abdullah bin Rawaha Dan kedua Kawannya Beberapa Orang Pasukan perang Dengan satu pasukan Pemimpinnya Di antaranya Abdullah bin Rawaha Mati Di tengah perang Maka Nabi S.A.W. Di atas mimbar Mengatakan Doakan untuk Saudara kalian Dia telah Syahid Visabilillah Kemudian Kepemimpinan Akan diserahkan Kepada Orang ini Yang satu lagi Sampai tiga orang Mati Setelah itu Kata Nabi S.A.W. Kepemimpinan Akan Digantikan oleh Pedang Di antara Pedang-pedang Allah Yang akan Memenangkan Peperangan ini Ini Khalid bin Walid Ini dari Bosannya Nabi S.A.W. Memberitahukan Kepada para sahabat Bosannya Ada Sahabatnya Yang meninggal Sedang dalam Kedan peperangan Ini menunjukkan Nabi kan Ngumumin juga Ngasih tau juga Di antaranya lagi Nabi yang Mula S.A.W. ngasih tau Pemimpin Habasyah Raja Etopia Negeri Kristen Dulunya Di Yaman Agamanya Nasrani Tapi dia Enggak di Yaman Di Etopia Negerinya itu Kerajaan Nasrani Tapi dia Beriman Diam-diam Enggak bisa Menampakkan keimanan Karena Sekelilingnya Orang Nasrani Ketika meninggal dunia Nabi yang Mula S.A.W. Memberitahukan Kepada persahabat Saudara kalian Raja Habasyah Yang udah beriman Dia meninggal Solatkan Mari kita Solat buat mereka Buat dia Solat goib Dan ini Satu-satunya Solat goib Yang pernah Dikerjakan oleh Nabi Yaitu Menyolatkan Seorang yang Meninggal dunia Ketika di tempat itu Belum ada yang Nyolatin Habasyah meninggal Di Etopia Sekelilingnya Nasrani Gak ada yang Nyolatin Bahkan Tata cara Penguburannya pun Penguburan mereka Orang-orang Nasrani Tapi Habasyah ini Beriman dan Menyembunyikan Imannya Nabi Menyolatkan Habasyah Raja Habasyah Karena belum ada Yang nyolatin Inilah Solat goib Yang dicontohkan Oleh Nabi Ada pun Menyolatkan Orang yang Udah disolatin Meninggal dunia Kakak saya Di Jember Mari kita Solat goib Jamaah Di sana Udah banyak Yang nyolatin Ini gak perlu Solat goib Adalah Menyolatkan Seorang yang Belum disolatkan Misalnya Ada orang Na'ulubillah Naik kapal Muldak kapalnya Gak tau Gak ketahuan Kemana tuh orang Kemungkinan besar Mati Otomatis Belum ada yang nyolatin kan Nah kita bisa Mungkin solat goib Karena gak ada yang nyolatin Gak ada yang nyolatin Ya Ada pun kasus Dia sudah disolatkan Di suatu tempat Oleh warga setempat Lah kita Di tempat lain Gak perlu lagi Nyalatin gaib Karena solat gaib Yang dicontohkan oleh Nabi Keadaannya Seperti itu Mensolatkan orang yang Belum disolatkan oleh orang-orang yang ada disana Dan itu hanya sekali-kalinya Nabi SAW Solat jenazah Solat gaib jenazah itu Jadi intinya Nabi SAW pun mengumumkan kematian Terus apa yang terlarang Dalam pengumuman kematian Yang terlarang itu Yang sifatnya Pengumuman yang Menunjukkan sifat kepanikan Seperti di atas menara Berteriak-teriak Gedar-gedar Kanan-kiri Semua tetangga Diketokin pintunya Masukin ke koran-koran Seminggu Berita tentang kematian dia saja Dan hal-hal yang berlebihan Lainnya Ini yang tidak diperkenankan Dikhawatirkan ini Masuk dalam bagian Meratap Dan pengumuman kematian Yang berlebihan Cara mengumumkan kematian Yang dibolehkan Bab ke tujuh Boleh menyampaikan Berita kematian Namun tidak boleh Menggunakan cara-cara Yang digunakan pada Zaman Jahiliyah Terkadang mereka Menyampaikan berita Menjadi wajib Jika tidak ada orang Yang dapat mengurus Jenazahnya Terkadang bahkan Menyampaikan berita Kematian jadi wajib Ketika tidak ada yang Mengurus kematian Seorang tersebut Seperti tidak ada yang Mandiin Ngafanin Tidak ada Maka Umumin Dianjurkan juga Bagi yang menyampaikan Berita kematian Agar meminta kepada Orang lain Supaya mendoakan Kepada mayat ini Ini Ketika kita menyampaikan Berita kematian Doakanlah Saudara kalian Yang telah meninggal dunia Sipulan Benar-benar Allah menerima Dan selanjutnya Seperti itu Nah Disebutkan disini oleh penulis Hukum menghadiahkan Bacaan Fatehah Kepada orang Yang sudah meninggal dunia Ini terkadang Ketika kita Mengumumkan Berita kematian Kita selipkan Mari kita kirim Al-Fatehah Untuk Sipulan Dan lain-lain Maka kata penulis Saya berkata Perkataan yang banyak Diucapkan oleh orang Sekarang ini Di berbagai negeri Al-Fatehah Ala Ruhi Fulan Al-Fatehah Ala Fulan Ala Fulan Al-Fatehah Buat si Fulan Buat Ruhi Fulan Ini adalah perbuatan Yang menyelisihi Sunnah Nabi S.A.W Karena tidak pernah Nabi S.A.W Melakukan perbuatan Yang seperti ini Nabi S.A.W Tidak pernah Mencontohkan Perbuatan yang seperti ini Dan Al-Fatehah Nabi S.A.W Yang paling paham Bagaimana cara penggunaannya Kalau memang Harus dikirimkan Seperti itu Rasulullah Pasti telah mengajarkan Kepada kita sekalian Dan kita tidak perlu Untuk melakukannya Sudah ada gantinya Yaitu Memintakan ampun Untuk Si Mayid Ini ganti yang lebih baik Mari kita Mintakan ampun Untuk keluarga kalian Untuk si Mayid Mudah-mudahan Allah menerima Amal ibadahnya Allah mengampuninya Melahaskan guburnya Ini seperti itu Ada pun mengirimkan Al-Fatehah Secara khusus seperti ini Tidak perlu dilakukan Sudah ada gantinya Mendoakan si Mayid Bab ke-7 Tanda-tanda Husnul Khatimah Eh bab ke-8 Tanda Husnul Khatimah Sini ada beberapa tanda Disebutkan oleh penulis Saya tidak Apa namanya Tidak kita bahas ya Kita bahas Karena cukup banyak Bisa dibaca sendiri Dan sudah kita isyaratkan Pekan lalu Tentang masalah Husnul Khatimah Dan Su'ul Khatimah Yang harus kita beri perhatian Untuk akhir kehidupan kita Bab ke-9 Pujian terhadap mayat Nah ini penting Pujian terhadap mayat Tidaklah kau muslimin Memberikan pujian terhadap mayat Dengan pujian yang baik Hal ini dapat dilakukan Sedikitnya oleh dua orang yang jujur Atas pujian yang diberikan kepadanya Mereka itu bisa Bisa para tetangga Yang benar-benar Mengenal si Mayid Memiliki ilmu Serta sifat-sifat kebaikan Karena pujian demikian Dapat menyebabkan si Mayid Berhak atas surga Allah Lihat Ya Bagi kita yang mengenal Si Mayid orang baik Maka puji dengan kebaikan Secukupnya Bukan dibuat-buat Bukan dengan kepura-puraan Atau dipaksakan Tapi ini sifatnya spontanitas Ini tahu nih si Fulan meninggal dunia Dan kita tahu dia orang baik Ya kita katakanlah Jangan pelit-pelit Insya Allah dia orang baik Dia orang suka sholat berjamaah Dia itu pengurus masjid Dimana Pujian kebaikan kita Menjadi saksi Baiknya orang tersebut Akan tetapi kalau dibuat-buat Dan dipaksakan Gimana sih Mayid Baik gak Baik gak Baik Kita kenal kagak Main baik-baik aja Ini gak boleh Ini kan berarti persaksian palsu Menyaksikan sesuatu yang kita gak tahu Memuji sesuatu yang kita gak paham Persaksian palsu Gak boleh dalam agama Gimana Mayid nih Baik gak Gak perlu seperti itu Yang perlu Yang mengenal Yang tahu Sifatnya spontanitas Murni Bukan mencari muka Bukan menjilat Dan lain-lain Nah Pujian yang seperti ini Tanda orang itu baik Antum syuhada Allah fil ard Kata Nabi Kalian Saksi-saksi Allah di muka bumi ini Orang yang baik Maka disaksikan oleh orang-orang yang baik Ya Kemudian Bab ke sepuluh Dan selanjutnya Insya Allah di kesempatan yang akan datang Langsung praktek Memandikan Mengafankan Dan menguburkan Selesai kita Bab-bab yang sebelumnya Berkaitan dengan Kematian Sampai pujian terhadap Mayid Bab sepuluh Bab Memandikan mayat Ya Gimana memandikan itu Sampai mempraktekan Insya Allah di pekan Yang Akan datang Ya Kita praktek ya Mandikan Kalau ada Menekin Ya Kalau ada Ituan Kalau gak menekin Gak usah dah Orangnya langsung Ya gak apa-apa Kita lipat Kapanin Praktek Ya Kalau ada Relawan Yang mau jadi Mayid sebentar Ya Gak apa-apa Kalau ada meja juga yang Nyambung ini Dikit Biar Bisa ditidurin Orangnya Ya Biar kita lihat Dan praktekkan langsung Dan nanti Dari Dari jamaah Diharapkan Ada yang mau Coba Ya langsung Praktekkan juga Kita lihat Bener gaknya Ya Praktekkan Mandi Terus Mengkafankan Sampai nanti Mengubur Mengubur Sampai mengubur Ya bagaimana Prakteknya Insya Allah di kesempatan yang akan datang Ya Mungkin sampai sini dulu Pembahasan kita Sampai bagian yang ke 10 Pembahasan kita Hukum memindahkan kuburan Untuk kepentingan negara Seperti Bung Tomo Emang Bung Tomo dipindahin Dipindahin kemana Dari Arab Dari Arab Saudi Oh Minggal di Arab Saudi Oh gitu Ya secara umum Mau Bung Tomo Mau Bung apa Ya Hukum asalnya Ketika dia meninggal Dia dikubur di tempat Terdekat dia meninggal Mau Bung Tomo sekalipun Kementingan negara Karena ini mungkin pahlawan Ya Kan gak harus Ya gak harus Ya Sama secara umum Siapapun itu Siapapun itu Ya termasuk Bung Tomo Maka kita katakan Ya itu Seharusnya Idealnya Jangan dipindahkan Idealnya dipindahkan Ya Idealnya Kecuali Keadaan yang memang Penting Kepentingannya Seorang meninggal Di satu tempat Meninggalnya gak wajar Ya kan Nah ini perlu dibawa Ketempat lain Untuk diinvestigasi Dicek Dilihat Diotopsi Gimana kematiannya Agar bisa Jelas Ya Keadaannya Nah ini mungkin Seperti itu Ya Atas persetujuan keluarga Apa hukumnya Ada keluarga Mayit Bayar orang haji Di kuburan Ya Ini termasuk juga Perkara yang Tidak benar Untuk dilakukan Di dalam surat yasin Allah berfirman Tentang Al-Quran Apa itu Al-Quran Kata Allah Liundiru Man kanahaya Al-Quran Untuk beri peringatan Orang yang Yang hidup Buat orang yang hidup Pacain yang hidup Itu Al-Quran Ya Biar dia pada Insab Datang ke masjid Ya Orang yang meninggal dunia Apa kepentingannya Kita bacakan Al-Quran Di atas kuburannya Apa kepentingannya Gak pernah terjadi pada Zaman Nabi Nabi gak pernah nyontohin Para sahabat Tidak mengerjakan Dari mana kita ambil agama ini Kalau bukan dari mereka Ada keluarga mayit Jalan di bawah keranda Ini termasuk Keyakinan kaum kita Dari keyakinan Orang-orang terdahulu Agama Apa namanya Dinamisme Kalau ada orang meninggal dunia Keluarganya harus Molos Di bawah keranda Dengan keyakinan Agar tidak Tidak nyambung Kematiannya Jadi berhenti ke dia aja Jangan nanti besok Ada mati lagi Ada mati lagi Gitu Masuk situ Ada lagi keyakinan Kalau dari Apa namanya Glodok Gak boleh masak mie Kalau ada yang mati Gak boleh masak mie Kenapa Nanti Bererot Yang matinya Kayak mie gitu Pegangan semua Mati satu Mati lagi Besok mati lagi Gak boleh ada Makan mie Nah ini termasuk Menganggap sial Sesuatu Dan melakukan sesuatu Karena kesialan sesuatu Yang gak datang Keterangannya dari syariat Ini gak boleh Dan ini masih banyak Dari kaum kita Ada orang Yang di atas rumahnya Burung gagak Wah ini bakal ada yang mati Besok nih Ada burung gagak Di atasnya Nah ini termasuk Termasuk Yakinan-keakinan Seperti ini Masih banyak Ya Ya Percaya kepada hal-hal Yang klenik-klenik Seperti ini Dari perkara Gait Ini gak boleh Ada pada diri Seorang muslim Kecuali Benar-benar Ada Yang harus Diakini dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW Yang sahih Apakah dosa Mensolati mayat Lebih dari sekali Enggak Enggak Silahkan Apalagi Yang nyolatin banyak Masjidnya penuh Ah maka Beberapa kloter Silahkan Gak ada masalah Dalil yang menunjukkan Nakanal ini Rasulullah SAW Pernah Pada zaman beliau Ada seorang Tukang sapu Perempuan Masjid Dia jadi tukang sapu Masjid Meninggal dunia Malam hari Sahabat langsung Meninggal dunia Dia kerjain Ubur udah Ya Umu Salamah Eh umu Salamah Umu Sulein Pernah Anaknya Sakit Suaminya keluar Untuk Pekerjaan Suaminya lagi kerja Di tengah hari Anaknya mati Dia gak nyarin suaminya Langsung urus Kuburannya mati Selesai Suaminya pulang Suaminya nanya Anaknya mana Dia lebih tenang Dari sebelumnya Wah Sembu dong Ya kan Akhirnya Si suami ini pun Dilayani oleh Umu Sulein Makannya Sampai Tempat tidurnya Sudah puas suaminya Makan kenyang Sampai Badannya Berlumuran air Ya Baru istrinya mengatakan Apa pendapatmu Kalau Ada orang Yang punya barang Minta barangnya Kepada orang yang minjem Yang minjem Boleh gak Menolak Maka kata Si suami Ya gak boleh lah Minjem orang minta Yang punya Ya harus kasih Maka kata Umu Sulein Anakmu Dia meninggal Dari siang Kaget dia Loh dari tadi Gak gak dikasih tau Udah belepotan begini Baru dibilang meninggal Waduh lemes Lapor ke Nabi SAW Ini istri saya nih Ya Anak meninggal Kagak-kagak Gak ngasih tau apa-apa Udah belepotan air begini Baru ngasih tau Ya Apa yang dilakukan oleh kalian Malam itu Ini berhubungan Hubungan suami istri Apa yang dikatakan oleh Nabi Semoga Allah memberkahi Apa yang kau lakukan Berdua pada malam ini Nabi tidak nyalain Umu Sulein Yang menunjukkan Takrir Pemenaran Nabi Apa yang dilakukan Umu Sulein Bahkan Nabi Mendoakan Apa yang dilakukan Oleh mereka berdua Dengan sebab Umu Sulein Yang melayani suaminya Dengan sebab itu Terlahir dari hasil Hubungan itu Anak-anak Yang kata perulama Anak-anak yang Jihad visabilillah Mujahid visabilillah Doa Nabi SAW Kesolehan Umu Sulein Lihat Enggak lama Mayat meninggal Urus Selesai Suaminya belum pulang Enggak nyariin laki dulu Lakinya pulang Gua harus kasih tau Begitu juga kasus ini Seorang perempuan Meninggal dunia malam hari Sahabat Mau bangunin Nabi Enggak enak lah Nabi lagi istirahat Bersama istrinya Mau dibangunin Enggak enak Udah diurus sama sahabat Diurus Kubur Pagi-pagi Nabi SAW Biasa ngeliat Ada yang nyapu Di masjid Kehilangan Mana nih perempuan Biasanya nyapu Nanya Nabi SAW Kemana perempuan Yang biasa nyapu itu Meninggal semalam Meninggal semalam Loh Kenapa saya Enggak dibangunin Sahabat ngasih tau Khawatir Mengganggu Rasulullah SAW Mereka pun akhirnya Enggak enak Makanya mereka urus sendiri Solatin deh kubur Kalau kayak gitu lagi Jangan Kasih tau saya Karena solat saya Doa buat Mayit ini Sangat bermanfaat Nabi pun minta Ditunjukkan Mana kuburannya Kasih tau kuburan di sana Maka Nabi nyolatin Solat jenazah Di atas kuburnya Ini berarti Solat jenazah Berapa kali Dua kali Dengan Nabi Yang mulai Ini menunjukkan Solat jenazah Boleh beberapa kali Misalnya kita nih Takziah Ke rumah Duka Tapi kita Ada 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 Kegiatan Kalau nunggu Nyolatin Barang-barang Yang ada kita Kepentingan yang lain Terlalaikan Udah lah Saya solatin duluan Walaupun di rumah Walaupun di rumah Solatin duluan Tapi solat Minta izin sama Keluarga Kita gak bisa Nemenin sampai kuburan Pulang Ntar ada yang nyolatin lagi Boleh gak Gak ada masalah Jadi mensolatkan jenazah Lebih dari satu kali Gak ada masalah Kalau seorang meninggal Malam hari Gak mungkin Bagaimana hukumnya Kalau memungkinkan Seperti tadi Perempuan yang Tukang sapu Kalau gak memungkinkan Ya tunggu pagi Gak mungkin Kita mandiin Mungkin Kafanin Mungkin Yang gali Gagak ada Lo musim pen Dimana coba Ya udah Tunggu pagi Tukang galinya Tunggu bangun Habis tukang gali Ngegali Baru kita kubur Kalau gak memungkinkan Ya jangan Kalau memungkinkan Silahkan Tafadol Jadi mengirim Jadi mengirim Setelah Al-Fatihah Salah salat parduk Pada keluarga Kerabat Sudah meninggal Ini sia-sia Karena gak ada hadisnya Untuk kesiasian Atau tidak Ya Ya seorang tentunya Kalau dia niat baik Semoga niat baiknya Dinilai Allah Tapi masalahnya Dalam beragama Kita kan harus Menyesuaikan diri Dengan Pembawa syariat Utusan Allah Bukan menyesuaikan diri Dengan adat Bukan menyesuaikan diri Dengan ustad Bukan menyesuaikan diri Dengan masyarakat Nyesuaikan diri Dengan Muhammad Al-Fatihah Itu dalam beragama Ya Itu dalam beragama Ya Kita dalam masalah dunia Pengen segala sesuatu Legal Kalau gak legal Kan gak enak Iya gak Iya Dalam masalah agama pun Itu juga Yang legal adalah Yang ada contohnya Dari Nabi Yang mulai Alisata salah Kalau gak ada contohnya Dari Nabi Tidak menutup kemungkinan Allah menilai kebaikannya Kalau memang Tulus Tapi masalah kelegalan Gak ada urusan Karena gak ada contohnya Dari Nabi Kita gak bisa jamin Pilih mana Yang jamin Terjamin Ada legalitasnya Yang dikerjakan oleh Nabi Atau yang tidak dikerjakan Kita contoh Atau kita mau buat-buat sendiri Yang gak ada legalitasnya Jika seorang wanita Keguguran Tiga bulan Apakah mendapatkan syapat Dari anaknya Tiga bulan Anaknya itu Belum Diberi nyawa Maka Keguguran Dalam masalah ini Anaknya berarti Bukan apa-apa Bukan apa-apa Belum seorang anak manusia Karena belum ada nyawanya Ada nyawa itu Udah 4 bulan lebih Seperti kata Nabi S.A.W Salah seorang diantara kalian Dikumpulkan penciptaannya Di perut ibunya Empat puluh hari Berupa sperma Empat puluh hari kemudian Berupa Sungumpal darah Empat puluh hari kemudian Berupa segumpal daging Baru ditiupkan Ruh Empat puluh kali tiga berapa 120 120 bagi tiga berapa Empat Berarti empat bulan Tiga bulan belum Belum ada Di tiupkan nyawa Kalau belum tiupkan nyawa Maka itu bukan Manusia Dan kalaupun dia keguguran Darah yang keluar Kata perulama Juga adalah Darah penyakit Bukan darah nifas Darah nifas adalah Darah yang keluar Karena melahirkan manusia Yang bernyawa Kalau yang gak ada nyawanya Bukan darah nifas Maka dia harus sholat Seperti biasa Karena itu bukan darah nifas Kita harus Beat pimpin yang beriman Sementara Pemerintah kita kan Gak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Iya Amalnya Amal yang tidak sesuai Dengan Al-Quran dan Sunnah Orangnya Orangnya Ya orangnya orang Islam Orang beriman Insya Allah Amalnya iya Harus dibedain Antara amal dengan Orangnya Kita harus Berbayat Pada pemimpin yang beriman Nah pemimpin kita Kan landasannya Bukan Al-Quran dan Sunnah Landasan negara Iya amalnya Tapi orangnya Apakah dengan Tidak berhukum Dengan Al-Quran dan Sunnah Seperti itu Langsung membuat orang Jadi gak beriman Dan keluar dari Islam Oh ini pemikiran khawarid Yang suka dan gampang Mengkufurkan Komuslimin Kalau seperti ini pun Ukurannya Kita pun gak selamat Dari iman Kenapa? Karena ada perbuatan kita juga Yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Terus mau dibilang Yang kafir juga Begitu saja Ya Maka yang jadi Yang jadi Tolak ukur Dia pemimpin Menguasai gak? Punya kekuasaan gak? Memerintah gak? Kalau sudah sampai Tampuh kekuasaan Ya sudah Dia pemerintah Ya gak usah kita Pusing-pusing lagi Masalah dia Tidak menegakkan Hukum Allah Itu dosa dia Yang akan dia tanggung jawabkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita Mendengar dan taat Selama tidak bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Ini ada Pernanya Dia mempergunakan Dana Asuransi Yang Yang apa namanya Konvensional Kematian suaminya Dia masih dapat Kalau dia gak memiliki Maishah lain Untuk memenuhi kebutuhan Anaknya Yang ditinggal oleh suaminya Maka pakai seperlunya Pakai seperlunya Ya Lebih dari itu Maka dia harus Cari Apa yang lebih baik Ada yang pernah berkata Jika seorang Ada jin di badannya Dia gak mau dirukyah Maka ketika Mau meninggal Sulit Sementara orang itu Jinnya berpikir Bisa merukyah mandiri Orang yang Meninggalnya susah Atau enggak Ya Ya Enggak harus Kalau dia itu Punya jin Atau dulunya Punya ilmu Dan seterusnya Ya belum Waktunya mati aja Ya Enggak harus Enggak harus Walaupun Orang-orang yang jelek Yang buruk Yang bersekutu Dengan bangsa jin Kematiannya susah Sulit Sakatul mautnya berat Iya Pastinya Sakatul maut mereka berat Pastinya Sakatul maut mereka berat Sebagaimana Allah banyak jelaskan Dalam kitabnya Tentang orang-orang Kefirin Yang walim Yang banyak Penuh dengan dosa Diwafatkan oleh malaikat Dengan dipukul dadanya Dipukul punggungnya Sakatul mautnya berat Tapi Kita memastikan Ya Atau mengatakan Orang yang punya ilmu Seperti ini Matinya lama Enggak Kalau gitu Kita ngelmu aja semua Biar kita lama mati Awet muda Ya kan Itu kan gak dibenarkan Maka Enggak Hal-hal seperti ini Tidak boleh kita Yakini Ya Dia gak mau dirukyah Dia gak mau dirukyah Banyak sebabnya Bisa juga Karena pengaruh Jinnya mungkin Atau memang Dia gak mau aja Ya gak salah Dia mau dirukyah sendiri Silahkan Banyak Kemungkinan Harta warisan Selain berupa Uang, tanah, rumah, mobil, perhiasan Apa bisa juga Berupa perabotan-perabotan Furnitur Sepatu Baju Celana Ya iyalah semuanya Bisa diuangkan Bisa dihargakan Hargakan Untuk dibagikan Ya Iya Itu semua bagian dari warisan Kan itu hartanya Miliknya Ya Apalagi ada harganya Mendingan dihargai Jual aja ke OLX Ya kan Barang-barang bekas anda Ya kan Nah tunggu deh tuh Berapa jumlahnya Kumpulin Bagi-bagi Ya Pokoknya yang ada harganya Yang bisa dihargai Bolehkah kita mengaji Baca Quran Pahalanya dikhususkan Untuk orang tua kita Adakah dalil menjelaskan hal ini Kalau itu seorang anak Kalau dari seorang anak Gak perlu mengkhususkan Orang tua otomatis Dapat pahala Dari amal yang dilakukan oleh anak Bapak sholat Bapak sholat Bapak ngaji saat ini Orang tua bapak Walaupun bapak tidak mengatakan Ya Allah saya ngaji Buat orang tua saya Pahalanya Walaupun kagak begitu Orang tua otomatis Dapat pahala Kenapa demikian Karena Allah berfirman Walai salil insan Kurban Orang tua otomatis Karena anak itu Usaha orang tua Mau suka atau gak suka Itu anak Kalau orang tua Kagak usaha Kagak jadi Ya Maka anak otomatis Ini keluasan Rahmat Allah Makanya penting kita Untuk memiliki Anak yang soleh Dimana kita bisa Terus merasakan Kebaikan dari pahala Kita sudah mati Dengan anak soleh itu Ya Waktu yang tepat Untuk memakamkan Bukankah ada waktu Yang dilarang Untuk memakam jenazah Waktu yang dilarang Memakamkan jenazah itu Ketika matahari terbit Pas lagi pengen terbit Itu cuman beberapa menit Ketika matahari tenggelam Pas pengen tenggelam Itu cuman beberapa menit Ketika matahari ada di Tepat di atas kepala Itu cuman beberapa menit Sisanya silahkan Gak ada masalah Ya Mungkin ini dulu Jamah hadirin Yang dimuliakan Yang bisa kita bahas Ya Mudah-mudahan yang sedikit Yang bermanfaat Yang sedikit Ini ada pengumuman Untuk kita sekalian Ya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!